Pada saat panden sudah nggak terlalu banyak, artinya pasokan dari panden ke pasar kan berkurang gitu ya. Sementara permintaan juga segitu-gitu aja. Nah, itu akan terjadi kenaikan harga. Itu yang pertama, super dan dimannya. Yang kedua, biaya produksi. Itu kan pasti dipengaruhi oleh sarana produksinya, termasuk biaya logistiknya. Oke, pengantarannya ya. BBM naik ini. Mau nggak mau pasti akan terpengaruh, karena kan orang pasti berpikir dong, ongkos aku dari sana ke sana untuk jualan pasti naik gitu kan. Jadi harga pasti akan naik gitu. Ongkos biaya logistik juga akan menjadi bagian dari penyebab kenaikan ataupun menarik harga gitu kan ya. Nah, kalau selain hari-hari besar tadi ya, seperti Natal atau hari libur begitu. Sebenarnya apa sih yang membuat harga itu naik? Faktor-faktornya itu apa aja sih Bu? Supaya masyarakat juga memahami, oh pantesan aja naik gitu. Nah, ini apa yang sebenarnya terjadi di bulog pada saat ini kan perencanaan juga begitu bulog yang mengaturnya. Seperti apa Bu Epi? Oke, kita masih percaya bahwa harga itu dipengaruhi oleh supply dan demand. Dari pasokan dan permintaan. Pada saat panen raya, artinya kan pasokan melimpah. Sementara permintaan berhasil kan nggak bergerak ya. Nggak ada ceritanya pada saat panen tiba-tiba kita makan lima kali sehari kan juga. Tiba-tiba makan tiga kali sehari gitu kan. Iya, betul-betul. Permintaan itu tetap sama gitu. Sementara pasokannya lagi banyak-banyaknya. Ya berarti otomatis pada saat itu harga pasti akan turun gitu ya. Dan sebaliknya pada saat panen sudah nggak terlalu banyak gitu ya. Artinya pasokan dari panen ke pasar kan berkurang gitu ya. Sementara permintaan juga segitu-gitu aja. Nah itu akan mulai terjadi kenaikan harga. Itu yang pertama yang supply dan demandnya. Yang kedua, biaya produksi. Oh oke. Itu kan pasti dipengaruhi oleh sarana produksinya. Termasuk biaya logistiknya. Oke, pengantarannya ya. BBM naik ini. Misalnya pengantarannya mau nggak mau pasti akan terpengaruh. Karena kan orang pasti berpikir dong. Kongkos aku dari sana ke sana untuk jualan pasti naik gitu kan. Jadi harga pasti akan naik gitu. Kongkos biaya logistik juga akan menjadi bagian dari penyebab kenaikan atau kenaikan harga gitu kan ya. Suplai panennya sendiri, suplainya. Kemudian biaya-biaya atau harga saprolinya. Kemudian biaya logistiknya. Tapi itu akan menjadi bagian dari terjadinya kenaikan dan kenaikan harga gitu ya. Berarti dua hal ini ya. Atau ada faktor juga dari sisi luar negeri begitu yang mempengaruhi itu juga ada nggak Bu Epi? Kalau untuk beras kan karena memang kita ini ya tidak membuka impor beras seluas-luasnya gitu ya. Hanya yang diizinkan untuk impor kan hanya bulat ya. Jadi besarannya kan bisa dijagai pemerintah. Artinya memang kita harus ngaku bahwa harga beras di pasar dunia lebih seringnya di bawah harga di kita gitu ya. Sehingga kalau misalnya seandainya kita buka pasti akan masuk dengan enaknya gitu ya. Karena harga lebih murah gitu kan. Tapi kan pemerintah menjaga. Sehingga yang bisa beli hanya bulok hanya untuk kebutuhan penguatan stok cadangan pemerintah saja gitu. Oke. Nah karena bulok yang pegang ibaratnya pintu begitu ya. Pintu masuk untuk impor. Ini sebenarnya catatan atau yang menjadi syarat untuk bisa beras luar masuk ke Indonesia tuh apa aja dan negara apa aja sih Bu Epi? Ya tadi seperti yang saya sampaikan di awal impor itu kan keputusannya bukan di bulok ya. Bukan keputusan bersama dalam rapat level lebih tinggi dari bulok gitu. Level regulasi ya. Regulator gitu kan ya. Mereka pasti akan memperhitungkan berapa sebenarnya kekurangan kita gitu ya. Pertama melihat stok buloknya misalnya terlalu tipis atau terlalu kurang banyak gitu ya. Yang kedua setelah mereka menentukan mereka kami juga akan mendapatkan penugasan nanti impornya dari mana saja. Ini pasti kita juga akan melihat dari pasar dunia juga kondisi pasar dunia itu yang lagi banyak impornya di mana dan yang murah di mana gitu ya. Kita pasti akan menghitung itu.